Harapkan kepertahanan di bulan wajah, di bulan syahabat Dan kita minta kepada Allah SWT untuk kita disampaikan kepada bulan Ramadan Dan itu kita panjatkan doa itu sampai dengan kita ketemu dengan Ramadan Artinya apa? Bahwa doa-doa kita tergantulkan oleh Allah SWT Maka tidak ada kata yang paling tepat kita hadirkan Alhamdulillah di April Al-Amin Bapak-bapak, ibu-ibu yang mati Allah SWT Sebenarnya, saya Satria Wibawa Biasa dipanggil Bang Satria Alhamdulillah pada kesempatan ini saya jatuh berterima kasih kepada pengurus DKM Untuk memberikan hijit Saya punya program Safari Ramadan Jadi setiap malam saya tinggalkan masjid Untuk bersilaku rahmi di masjid sekitar Kemudian juga untuk sama-sama kita saling nasihat Menasehati dalam kebaikan dan dalam kesadaran Bapak-ibu yang dilahmati Allah SWT Kepada kesempatan ini Tema yang diambil adalah Ramadan Momentum Perubahan Semakin berkah dengan Islam Papa Bapak-ibu yang dilahmati Allah SWT Karena kita sudah masuk ke dalam bulan Ramadan Maka mari sama-sama kita jadikan Ramadan ini adalah Momentum yang paling berharga Momentum yang paling penting bagi kita Karena bisa jadi Tidak semua orang diberikan kesempatan untuk sampai kepada bulan Ramadan Oleh karena itu maka kita akan bahas bagaimana Ramadan ini menjadi momentum perubahan Bapak-ibu yang dilahmati Allah SWT Bagi kita yang pernah ke bandara Ketika kita punya rencana penerbangan misalkan ke Padang lah Dari Jakarta ke Padang Maka kita berangkat di rumah bisa jadi tiga jam sebelumnya Untuk persiapan Dan ketika kita duduk sambil menunggu dipanggil Maka kita akan mendengar sebuah pengumuman That's what the plan Your attention please Your attention please This is final call to boarding This is final call to boarding The passenger Daruda Airlines, flight number GA1234 Please go to the gate 7 immediately The check are going to complete And the captain will be ordered To the door of aircraft to close in 10 minutes time Apa artinya? Mohon perhatian Kepada para penumpang Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA1234 Tujuan kepada segera masuk ke gerbang nomor 7 Segera Karena check terakhir akan segera selesai Dan pilot akan meminta kita untuk menutup pintu pesawat dalam 10 menit Jadi apa yang kita rasakan atau kita pahami ketika dapat pengumuman seperti ini? Tentu ketika kita di dalam ruang turutu kira-kira bakal santai-santai gak? Tentu tidak Karena punya kasih waktu 5-10 menit Dan apa konsekuensinya? Karena kalau kita terlambat, kita tidak terlambat, kita tidak tersegera Maka kita akan ketinggalan pesawat dan luar biasa konsekuensinya Bisa jadi gak ada penerbangan lain Atau bisa jadi banyak tiket dari mahal Oleh karena dalam frustrasi itu Bagaimana sama-sama kita sadari Bisa jadi Romadon tahun ini adalah Romadon terakhir bagi kita Gak ada yang bisa menjamin Kalau depan kita dapat lagi gak Romadon Gak ada yang bisa menjamin Oleh karena sama-sama kita jadikan Romadon pada tahun ini adalah Romadon yang terbaik buat kita Bagaimana caranya kita jadikan Romadon sebagai momentum perubahan buat kita menjadi lebih baik Bagaimana caranya? Yang pertama kita pahami mindset kita Cara pandang kita Bahwa Romadon tahun ini bisa jadi Romadon terakhir Dan yang kedua Romadon itu adalah Kauwasat di dalam Romadon Itu adalah salah satu syariat dalam Islam Oleh karena itu maka bagaimana caranya supaya menjadi momentum terbaik Ada tiga T yang mungkin saya sampaikan Yang pertama adalah To start Mari sama-sama kita mulai Mulai apa? Mulai hal-hal yang baik Kalau dulu kita belum pernah melakukan kebaikan Yuk kita mulai kebaikan tersebut Misalnya apa? Kalau dulu belum sholat berjamaah Yuk sekarang sejak Romadon kita biasakan mulai berjamaah di masjid Dan seterusnya Dan seterusnya Kemudian yang kedua itu adalah To stop To stop itu adanya apa? Hentikan Kita mau berubah maka hentikan hal-hal yang tidak berfaedah di dalam Tingkah laku kita Aktifitas kita Apa itu tingkah laku yang tidak berfaedah? Kemudian yang ketiga adalah Saya nonton-nonton Magisim waktu Ngobrol bersana sini Mohon maaf Sekarang itu lagi menjamun Mindful Betul kan? Sudahlah Buang-buang waktu Yang kedua Barang Mungkin Maka stop Sejak saat ini Sebagai tanda syukur kita Kita diberikan kesempatan di bulan Romadon Kemudian yang ketiga adalah To improve Adalah untuk memperbaiki Yuk sama-sama kita perbaiki Yang sudah baik Kita tambah baik Yang tadinya Seolah Tuhan yang dua lupa Ya Bu ya Kita tambah Bu Jadi Empat Enam Lapan Dan seterusnya Jadi yang sudah baik Kita tambah Menjadi baik Dan mudah-mudahan Perubahan Di dalam momentum Romadon ini Membawa Keberkahan Dan bagaimana Supaya tambah berkah Yang tadi saya sampaikan Kita harus pahami Romadon Kuasa di Romadon Adalah salah satu syariat Dalam Islam Ya Ibaladzina Amanu Udufulu Fisil Mekara Fah Wala Lantabiyuh Tuhatis Syekor Innah Ullakum Aduh Umi Hai orang-orang Beriman Masuklah Ke dalam Islam Secara Tahuah Dan janganlah Kalian berboda Dengan Hujud Bayu Setan Karena sesungguhnya Setan itu adalah Musuh yang Nyata Bagi kita Oleh karena itu Mari sama-sama Kita pahami Kuasa Romadon Hanya Salah satu syariat Dalam Islam Karena Islam Pematuh Syariat Menyeluruh Dimensi satu Bagaimana Mengatur Hubungan manusia Dengan Allah Yaitu adalah Akhidah Dan juga Bagaimana Ibadah Romadon Kuasa Masuk Terdapat Dimensi satu Dimensi satu Dimensi yang kedua Islam mengatur Manusia Dengan dirinya Bagaimana Islam mengatur Makanan Minuman Pakaian Dan akhla Dan yang ketiga Islam juga Mengatur Bagaimana Umuman manusia Dengan Umuman manusia Yang lain Bagaimana Cara Terumah Malah Dalam Islam Dalam ekonomi Tidak boleh Tiba Tidak boleh Mencuri Tidak boleh Membunuh Tidak boleh Berusik Tidak boleh Membuka Orang Tidak boleh Campur bawah Menangi dengan Perempuan Tidak boleh Berzina Tidak boleh Aborsik Dan seterusnya Jadi Islam Itu menyeluruh Oleh karena itu Mudah-mudahan Momentum Ramadan Kali ini Kita bisa Pahami Seutup-utupnya Bahwa Ramadan Puasa kita Dalam Ramadan Kita ingin Mengharapkan Ya Allah Subhanahu wa ta'ala Seperti untuk Kejinan kita Kepada Allah Dan Rasul Menjalankan Syariah Allah Menyeluruh Itu saja Yang bisa Saya sampaikan Yang benar Datangnya Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Yang salah Datangnya Saya pebadi Bila Di Taufik Wa Al-Khidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Al-Khidayah 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 selamat menikmati